Pelabuhan Bakoheni, Lampung, dibanding hari biasanya, berdasarkan data puluhan ribu penumpang telah menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa untuk mengantisipasi lonjakan penumpang PT ASDP Bakoheni telah menyiapkan puluhan kapal berukuran besar meskipun pemerintah mewajibkan para penumpang untuk rapide antigen sebagai syarat untuk menyeberang diperkirakan lonjakan penumpang akan terus terjadi Pada Hamin 3 jelang Natal dan tahun baru 2021, lonjakan penumpang terlihat di Pelabuhan Bakoheni, Lampung terlihat dari data pantauan posko penumpang pejalan kaki serta kendaraan roda 2 dan roda 4 Terdapat sebanyak antrean kendaraan roda 4 truk dan kendaraan bas di pintu tol gate dermaga eksekutif maupun reguler dibanding hari biasanya, para petugas pun harus bekerja lebih ekstra untuk melayani para calon penumpang kapal tersebut Pada umumnya, para penumpang tersebut melakukan perjalanan saat ini untuk menghindari kemacetan Para penumpang tersebut juga menyiapkan berkas kesehatan dan perlengkapan protokol kesehatan mengingat arus mudik libur panjang saat ini masih di tengah pandemi COVID-19 Saat berada di dalam kapal, para penumpang tersebut dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak mengingat arus mudik libur panjang saat ini masih di tengah pandemi COVID-19 Libur Natal dan tahun baru ini di Pelabuhan Bakoheni diketahui pada hari ini Melonjakan penumpang sejak kemarin mencapai 90 hingga 100 persen dibanding hari biasanya Berdasarkan data dari PT ASDP Bakoheni, pihaknya pada hari ini telah menyeberangkan penumpang kendaraan roda 4 bis dan truk berjumlah 3.439 unit kendaraan roda 2.446 unit Sementara untuk penumpang pejalan kaki dan di atas kendaraan berjumlah 14.565 orang Di prediksi puncak arus libur Natal dan dan tahun baru hari Rabu dan Kamis 23-24 Desember 2020 dan tanggal-tanggal 31 Desember 2020 Dari Lampung Selatan Jupri Kontributor Berita 7 melaporkan